Emang kalo pacaran tuh kagak bisa bedain air kencing sama air hujan nih Hi everyone! Welcome back to my channel, Azik! Hei! Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Masih di rumah aja kan? Masih social distancing kan? Iya sama dong! Pokoknya buat temen-temen yang punya privilege yang bisa work from home kerja dari rumah Tenang, video-video Rachel Goddard bakal nemenin hari-hari loh di rumah aja Seperti video ini gua akan membacakan DM temen-temen tentang curhat Pengalaman terlucu, terawkward, tertak lupakan bersama pasangan Hei! Apakah curhatan temen-temen akan gue bacain di video ini? Penasaran juga? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the curhat number one! Pengalaman terlucu aku ketika ngelabrak mantanku sama selingkuhannya Hitaman! Langsung deh auto baku hantam dong Pas aku tampar mantan aku, blepah! Hahahaha! Giginya yang depan copot satu! Hahahaha! Karena dia pake BH, mau ngakak tapi kasian juga tuh anak! Hahahaha! Parah lo kan DRT sampe giginya copot! Aduh! Hahahaha! Supaya kalo gue misalkan blepah! Giginya copot! Itu tuh gue pasti ketawa duluan! Aduh! Ada cowok naik sepeda ontel Oh kirain ini pantun bukan ya? Ngeliatin kita cipokan di tempat termang-remang Apa katanya lo cipokan? Aduh! 90an banget nih anak lawas Dia ngeliatinnya sampe melotot Ya kita tambah panas-panasin dong Ehh.. Eksibisionis anda Tiba-tiba gubrag! Dia nabrak timbunan pasir di depannya Kita malah ketawa Nggak nolongin dia dan dia langsung kabur Hmm.. Get the room baibah! Pernah menghindari razia sampe dikejar-kejar polisi Karena nggak bawa SIM dan nggak pake helm Gua sama doi masuk rumah pura-pura bertamu Waduh malah diterima sama yang punya rumah sampe diserumahkan dulu Sampai sekarang ngakek kalo inget Aduh emang orang Indonesia kelewat baik ya Waktu SD aku sama pacar aku naik sepeda bareng Ehh.. Kamu SD udah pacaran! God! Ehh.. 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 Waktu aku dibonceng sama dia Aku lagi pake celana kulot Terus celana aku nyangkut di jari-jari Mampus! Ehh.. Jadi kita tuh LDR Jakarta Lampung Jadi jarang ketemuan kan? Waktu itu pas liburan kita pergi ke tempat karaokean Tengen banget! Ehh.. Pas lagi ciuman, staff di tempat karaoke-nya malah masuk ke room kita buat matiin lampu Sambil berang Ehh.. Sorry kak! Ganggu! Ini pasti awkward banget nih Udah lanjutin lagi aja Ciumannya Bangke! Malu banget cong! Ehh.. Ehh.. Pernah lagi jalan-jalan ke kebun binatang Terus mau piknik di depan kandang gajah katanya Hehehe.. Perasaan gua kagak enak men Pas udah ngeluarin bekel sama udah mulai makan Kan lagi enak-enaknya tuh ya Ehh.. Si gajah di depan gua berak dong Hehehe.. Kan berak gajah tuh ya encer Pasir-pasir gitu Hehehe.. Terus saking deketnya sama tuh gajah Ampe beraknya agak nyiprat ke makanan Hehehe.. Hehehe.. Kan kita langsung muntah berjamal Hehehe.. Siapa yang ingin piknik di depan gajah? Gemungin aja orangnya Hehehe.. Aduh.. Gue pernah gigit jerawat dia kak Iiiih.. Jujur itu gak sengaja karena gua gemes Dan mau gigit pipinya aja Ehh.. Gak liat-liat dulu ternyata di mukanya ada jerawat gede Langsung pecah dan rasanya aneh banget Aduh.. Ihh.. Lo mah bercandaan kelewatan Suka gigit-gigit muka yaa Yang digigit jerawat lagi Grrrrrr.. Kalo kata orang Korea Grrrr.. Pulang jalan sama doi masuk rumah Gak sengaja Ngelihat kakak doi lagi mau enak-enak sama suaminya Hehehe.. Aku sama doi langsung gak jadi masuk rumah Langsung pergi sambil nahan ketawa Kirain mau ikut join Hehehe.. Gue sama pacar yang dulu dikejar-kejar security kampus Malem-malem karena kita pulang manjet pager Terus kita tidur di atap kampus Sampai pagi langsung masuk kelas pake baju yang sama kayak kemaren Wuuu nachal.. Waktu jalan ke pantai pas aku bisikin mantan Kaget dong ada koneng-koneng menjuntai di telinga Hehehe.. Terus aku ambil kunci buat ambil kotoran kuping itu Iiiih.. Ngambil kotoran kuping pake kunci Kunci inggris bukan? Hehehe.. Doi malu dong terus dia ngeliat mata gue dengan jeli Dan tayi mataku di koreknya Mau nangis kalo inget ya Allah.. Lu pacaran berdua? Hehehe.. Pada mandi gak gue tanya? Yang satu belekan, yang satu congean.. Ih.. Lu tuh ya.. Pacaran tuh jijik banget sih.. Mandi kenapa? Ah.. Ya gak bisa dilupain sih waktu keluar bareng pacar kebelet boker Dan lama banget nyari kamar mandi Eh.. Gak bisa nahan akhirnya ee di celana dong Dan aku cepet-cepet minta pulang Sampai sekarang sih kayaknya pacar gak tau Gak mungkin.. Gak mungkin.. Gak tau tuh.. Berarti dia cinta banget sebenernya sama lu Hehehe.. Waktu itu mau pergi ala-ala holiday sama pacar Tapi dadakan dan cuaca kurang mendukung Terus aku tetep paksain Pergilah kita ke puncak mustika manik naik motor Eh dimana tuh puncak mustika manik? Hmm.. Udah gak tau jalan Nyasar sampai ke pelosok Hujan deras Sial banget nih hidupnya Gak ada pom bensin atau toilet umum Dan pacar gue kebelet pipis Saking gak nahan pipisnya di tengah hujan deras Tiba-tiba dia bilang.. Aku udah gak tahan lagi yang.. Aku udah pipis di celana Sumpah gue ngakak gak berhenti sepanjang jalan Rasanya jijik banget gak sih? Tapi gue yakin lu pasti tetep lu peluk deh tuh Emang kalo pacaran tuh Kagak bisa bedain air kencing sama air hujan nih Lu peluk terus lu dekem He-heh Aduh romantis banget Iya he-heh Padahal itu air kencing lu pegang-pegang Hehehehe Kalo udah rasa kudisan kulit lu kena penyakit pes Baru torat Hehehehe Lah pacarnya tikus dong Kena pes Jangan bilang lu kagak tau penyakit pes Penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus Google boy Dulu diare parah sampe lemes Minta doi anterin ke dokter Nah malah dijemputkan pake motor Keluar rumah aku udah sambil nahan perut yang melilit Pas ngelewatin polisi tidur di gang rumah aku gak sengaja kentut Cuma yang keluar bukan kentut Tapi cepiritnya Rasanya anget-anget gimana gitu Oke jadi pas lewatin polisi tidur Juga Hmm anget Hmm Kok ada yang becek-becek nih? Hmm hehehehe Terus lu bilang gak sama pacar lu kalo lu berce Berak kecil anak Yang lu dijelasin Mantan main ke rumah Terus kita ciuman Karena sepi Heey Terus mama aku dateng deh buat ngambil barang Eh keciduk lagi ciuman Hehehehe Desi tuh aku takut banget dimarahin sama mamaku Aaaaah penasaran reaksi mamanya kayak apa? Coba ngegepin anak perawannya lagi Hmm 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 Aduh nacal Itu pasti ya kalo lagi lebaran lu sungkem paling nangis tuh Ya malu soalnya Mantanku pernah aku suruh cabut bulu ketiak Eh gimana? Hehehehe Aduh jadi mantannya tuh pernah disuruh eh tolong dong cabutin bulu ketek aku Aduh Dan kayaknya dia juga seneng kak sampe ngitungin bulu ketek yang udah dia cabut Ini pacaran gaya apa sih? Coba sayang aku cabutin ya bulu keteknya Oh ini satu, dua, tiga gitu Hehehehe Jiji sumpah Jiji Hehehehe Siapa sih namanya? Hehehehe Gutsah butuh nama lo Hehehe Pernah kentut plus kecepirit waktu berantem Minta putus mana bau pula Hehehehe Aduh gue pernah kenapa sih demen banget dan nahan-nahan berak tuh Waktu kelas 3 SMP pacar gue kelas 1 SMA Terus dari rumah pagi-pagi janjian kalo bakal bolos sekolah Nacal kamu ya Diantar lah sama emak gue ke sekolah terus Belum masuk gerbang gue langsung kabur sembunyi di gang sebelah sekolah Dijemput deh sama pacar abis itu keliling kota nih kita Gak lama kita lewatin stadion Ternyata ada polisi dong yang jaga di stadion itu Karena emang sering dipake buat balapan motor gitu deh Kita kejar-kejaran sama polisi Akhirnya kita selamat sembunyi di kuburan Yakin kagak ada yang ikut tuh Hehehehe Bawa nikah abis itu Meniksi kau main lauk-lauk Nibunau Hehehehe Gue pernah ikut boker di rumah doi Eh abis cebok mau gue siram tuh tai Eh salam gede banget sampe ga ilang-ilang Hehehehe Terus gue panggil doi buat nyiramin Sejam lebih Akhirnya bisa ilang juga Buset tai lu segede apa Min? Hehehehe Terus abis ilang dia nanya Lu abis makan apa sih makan orok Untung ya hehehehe Calon bini Kalo bukan gue gak akan sudi nyiram mintu tai Hehehehe Gue lagi bingung aja sih Cara ngomong ke pacar lu sih gimana Sayang Ada masalah Ada kamar manting Kenapa lu? Hehehehe Ada gumpalan yang menyerupai Hehehehe 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 Udah Capek gue ketawa Lanjut Hehehehe 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 Dia tau nih Ada ruangan loker karyawan Terus ada karyawannya kan Dia malah manggil satpam Gue sama pacar gue diusir sama satpam Pas lagi ciuman Sumpah malu banget Hehehehe Malu anjir Kaga bisa nahan satpam ya Hehehehe Hehehehe Mantan gue pernah dapet tiket ke Bali Plus hotelnya dari customer Dia ajak gue dong Otomatis gue sekamar sama dia Hehehehe Pacar gue tuh gendut, item, jelek Okeee Pas malem-malem dia nyuruh gue buka kancut Gue langsung pura-pura sakit, pura-pura demam Terus dia gak berani dan panik Padahal badan gue panas karena emang cuaca di Bali rada panas Gasar perempuan lu cnut, mau enaknya doang Lu kalo kagak demen sama pacar lu kenapa dilanjutin? Ucet Pertama kali mau dikenalin sama calon mertua Gue kebelet pipis Pas sampe rumahnya langsung nyari toilet dong Pas pipis gue liat ada bolongan Dan gue ngeliat ada mata Pas diperhatiin lagi ternyata ada yang ngintipin gue Dari atas Gue teriak kenceng dan nangis dong Ternyata Ah gila sih Ternyata calon bapak mertua gue yang ngintipin Kak Sumpah gue harus putus banget sih Secinta apapun itu punya mertua freak gak bakal bahagia Geli banget tau sih punya mertua kayak gitu tuh pasti Kalo jadi anaknya tuh pengen pukul Tuh gitu loh Mana sih? Kesel banget gue Malem tahun baru main truth or dare bareng doi dan temen-temen Giliran doi yang kena dare Dia disuruh buka google researchnya Oh jadi kayak dia nge-search apa nih di google Hahahaha Ternyata isinya gay porn semua Hahahaha Makanya kalo main truth or dare sama pacar tuh ati-ati Begok banget gitu Ketauan kan kalo anu pacar lu tuh sebenernya Hah heran gue Pernah dulu pas baru pacaran sama mantan gue mau ngedate nih Dia naik motor Gue grogi banget karena bakal peluk pegangan gitu kan Kalo misalkan baru pacaran tuh kayak Malu gitu kayak Aduh mustah pegangan apa nih? Kan bukan abang ojol ya Terus pas lagi di jalan dia lirik-lirik di sepion Malu abang Aduh adek malu bang Gak lama dia minggir terus ketawa Ternyata gue pake helmnya kebalik Hahaha Gimana sih lu pake helm kebalik? Yang bagian leher bawah itu malah ngadep-depan Ya goblok banget gue Maksudnya gimana sih? Emang ada yang helm? Gimana sih? Gapaham gue lu pake helm kebalik tuh gimana? Bagian leher bawah jadi ngadep-depan Gimana sih lu ngelutupin muka lu? Pake helm gitu maksudnya? Aduh Temen gue lagi nih yang nge-DM Aduh Hahaha Bisa-bisaan sih Tensya goblok Hehehe Gue sama pacar pernah berantem di jalan Gara-gara gue main terus pulang kemaleman minta jemput Pas lewat jalan gelap di daerah menteng Lagi lampu merah tiba-tiba ada yang gedor jendela mobil Pas nengok ada waria yang buka tank top sampe teteknya keliatan Hehehehehe Tau banget nih gue area Taman Lawang ya Ken Pacar gue refleks banget ngejerit Hehehehehe Terus langsung tangcep gas Kita jadi ngakek gara-gara itu Pengen bilang makasih sama mbaknya Karena kita gak jadi berantem Aduh Hehehehe Pernah waktu itu pulang dari mall dijemput sama pacar Terus ada satu temen gue nebeng Di tengah jalan ada bau kentut tapi gak ilang-ilang Kita bertiga diem-dieman Terus akhirnya sampe rumah temen gue Dia tiba-tiba minta maaf soalnya dia gak kuat nahan Coy ternyata dia boker di celana Semoga temen gue ini gak nonton deh Aduh di laundry gak tuh abis itu mobilnya Ya kan jangan-jangan sampe ngerembes ke bagian oli Tuh taik Hehehe Oke guys itu dia tadi pengalaman awkward Pengalaman terlucu tak terlupakan bersama pasangan Buat temen-temen yang mau ikutan coba deh Komen di bawah sini masih bisa Nanti kalo seru ceritanya bakal gue post di instastory Kalo temen-temen juga pengen ikutan cu-time curhat time Temen-temen juga bisa langsung follow instagram gue Dan aktifin semua notifikasinya Karena biasanya setiap weekend gue akan buka sesi curhat So temen-temen bisa curhat apa aja disitu sesuai dengan tema Kalo temen-temen belum subscribe channel ini Ayo subscribe sekarang juga Karena ada dua video baru setiap hari Senin dan hari Kamis Dan jangan lupa aktifin notifikasinya Supaya ga ketinggalan video gue sebaru-barunya Dan kalo temen-temen ketinggalan video gue sebelumnya Bisa klik di atas atau di bawah sini And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece, bye-bye, bye-bye, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax